Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yolanda Adenin NPM 2112 555 Fakultas Tarbiyah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Naukalkan Di sini saya akan menyampaikan presentasi Membahas materi tentang keterampilan berbicara dan keterampilan membaca Untuk itu kepada Ibu dosen Ibu Bustul Khotimah MPD Selaku penglindung mata kuliah bahasa Indonesia yang saya hormati Dan teman-teman sekalian yang berbahagia Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja saya mulai untuk menjadi terampil berbicara Kita tidak hanya sekedar asal berbicara Melainkan kita juga harus berbicara yang berkualitas Nah untuk berbicara bisa berkualitas ada 3 hal yang harus kita perhatikan Yang pertama tentang kualitas diri Kemudian yang kedua kualitas materi Dan yang ketiga adalah kualitas cara penyampaian Baiklah kita akan bahas satu persatu materi tersebut Untuk meningkatkan kualitas diri Ini pun terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan Pertama adalah satu Menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik Dalam diri kita atau disebut dalam bahasa asing Yaitu inner beauty Jadi ciptakanlah aura diri yang paling menarik dalam diri kita Karena ketika kita punya aura atau daya tarik dalam diri Atau bisa disebut inner beauty tadi Itu akan tampak berbeda dibandingkan yang tidak kuat daya tarik dalam dirinya Jadi intisari poin pertama ini yaitu tingkatkan kualitas diri yang paling menarik Kemudian yang kedua adalah fokus pada pendengaran Fokus pada pendengar kita Nah jadi ketika berbicara itu jangan hanya yang penting saya berbicara Tidak hanya itu Tetapi bagaimana caranya mempuaskan pendengar saya yang sebetulnya beda-beda tipe Nah jadi pendengar itu sebenarnya punya tipe-tipe yang berbeda Jadi tidak semua pendengar itu sama Nah apa bedanya? Bedanya misalkan ada tipe pendengar yang visual Artinya dia orang yang memperhatikan apa yang terlihat Apa yang dilihat penampilannya misalkan Atau apakah ada kesalahan dalam kelafalan ketika dia berbicara Nah itu orang yang visual tipe Pendengaran yang visual Memperhatikan apa yang terlihat Nah kemudian ada juga tipe pendengar yang logika Artinya dia memperhatikan data apa yang kita sampaikan Nah ini bisa memoreksi apakah ada kesalahan dalam penyampaian kita kepada pendengar Nah selanjutnya ada lagi tipe pendengar yang menggunakan perasaannya untuk memahami materi yang disampaikan Artinya ini tipe kal orang yang emosional Lalu ada lagi tipe orang yang imajinatif dalam mendengarkan materi yang disampaikan Nah beda ya Antara tadi yang pertama yaitu menggunakan logikanya Kemudian menggunakan apa yang dia lihat atau visual Kemudian menggunakan emosi atau perasaan dia ketika memahami materi yang kita bawakan Kemudian ada lagi tipe pendengar yang memahami berdasarkan imajinasi Yaitu dia membayangkan sesuatu yang barangkali tidak dilakukan oleh tipe yang misalnya Nah selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya Yaitu keterampilan membaca Nah apa itu keterampilan membaca? Keterampilan membaca itu sesuatu yang berbeda dari bisa membaca Bisa dan terampil itu ternyata ada perbedaannya teman-teman Perbedaannya Nah perbedaannya apa? Kalau bisa itu artinya mudah dilakukan Bisa dilakukan ya Tapi kalau terampil itu belum tentu Jadi orang yang bisa membaca itu belum tentu dia terampil Rata-rata orang Indonesia itu bisa membaca Tetapi dia belum tentu terampil Karena yang namanya terampil itu perlu keahlian khusus Atau ada teknik-teknik yang harus dilakukannya Agar seseorang itu bisa terampil dalam membaca Nah begitu Nah misalnya ya ada yang namanya keterampilan membaca berita Nah tentu kan beda dengan membaca buku biasa Kemudian beda juga ada keterampilan membaca puisi Pasti berbeda ya Terampil membaca puisi, koran, buku misalnya Dan lain-lain Sama-sama membaca Tapi teknik atau cara yang digunakannya itu berbeda Nah diantara materi keterampilan-keterampilan membaca yang ada Selanjutnya kita akan membahas materi keterampilan membaca Dalam kegiatan membaca kritis Apa itu membaca kritis? Membaca kritis merupakan kegiatan membaca Yang bertujuan untuk memahami bacaan secara detail Kemudian dapat menganalisis atau mengkritisi hasil bacaan Nah bedanya dengan membaca biasa Kalau membaca biasa itu Yaitu kegiatan membaca yang bertujuan untuk membuat kesimpulan Atau rangkuman dari isi bacaan tersebut Jadi membaca kritis itu tidak hanya membaca saja Namun juga perlu keahlian khusus dalam membaca Untuk mengetahui teknik yang dapat digunakan Dalam membaca kritis ini Yaitu ada sebuah teknik yang membaca Yang dinamai dengan teknik SQ3R Apa itu teknik SQ3R? Teknik membaca SQ3R itu merupakan singkatan dari S Yaitu survey Kemudian Q adalah question R yang pertama adalah read R yang kedua adalah reset Dan R yang ketiga adalah review Selanjutnya apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan Untuk melakukan SQ3R ini Yang pertama adalah survey Yang dilakukan pada saat survey Nah survey dilakukan untuk mengetahui isi atau gambaran Secara umum bacaan Yang akan kita baca Dalam survey Langkah-langkah yang dilakukan pertama adalah Membaca judul Ingat ya teman-teman Kita harus membaca judul Judul bukunya Dalam hal ini tentu saja perlu dilakukan Karena biasanya judul ini merupakan tema atau ide Dari keseluruhan buku Dan biasanya judul ini ada di depan buku Kemudian yang kedua Yaitu membaca pendahuluan Jika pendahuluan terlalu panjang Jika pendahuluan terlalu panjang Maka baca saja paragrafnya Baca saja paragrafnya Pertamanya Paragraf pertamanya Mengapa? Pendahuluan juga perlu dibaca Karena di dalam pendahuluan itu Ada pendapat si penulis Berkait buku yang dia tulis Berkunjungan untuk apakah buku tersebut ditulis Nah yang ketiga Adalah membaca hidin Yang dicetak tebal Yaitu sub-sub judul Yang ada dalam bacaan tersebut Nah biasanya Ada kan yang dicetak tebal Misalnya satu titik Satu pengertian Biografi misalnya Nah itu dibaca Nah kemudian baca kalimat pertama Di bawah hidin Karena ada punya kata Kunci dalam setiap bacaan Biasanya kata kuncinya Ide pokok Ada di awal kalimat Atau di akhir kalimat Nah kemudian selain itu Baca juga judul tiap petak Misalnya di setiap buku Ada memberikan petak Atau bagan Atau gambar-gambar Nah biasanya ini memiliki Informasi-informasi Penting yang harus kita baca Untuk mengetahui Gambaran secara umum Karena ini tadi merupakan Langkah-langkah membaca survei Nah langkah-langkah selanjutnya Yaitu baca pertanyaan Pertanyaan di akhir buku Atau di akhir buku Karena biasanya Pertanyaan itu Akan ada jawaban Yang merupakan inti sehari Inti sehari Dari bahan bacaan Nah itu tadi Langkah-langkah yang dilakukan Oleh survei Langkah-langkah yang dilakukan Survei Kemudian Langkah kedua Dalam SQ3N itu Adalah Q Yaitu Question Nah Question artinya Pada saat kita membaca itu Lakukanlah sejumlah Pertanyaan-pertanyaan Langkah mudahnya Yaitu ketika kita melakukan Heading Heading Yang dicetak tebal Nah buatlah pertanyaan-pertanyaan Dari situ Misalnya Menggunakan pertanyaan-pertanyaan Apa Mengapa Bagaimana Kenapa Kapan Kapan Dan Dimana Atau ingat juga 5W Plus Satu hal Kemudian Setelah menggunakan Question Maka Langkah yang ketiga Yaitu Read Kegiatan Membaca Nah Yang mana Membacanya ini Langsung dilakukan Dengan menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang tadi Sudah dilakukan Jadi Kegiatan Membaca Ini Bukan hanya Untuk Membaca Keseluruhan Atau kebiasaan saja Tetapi Pada kegiatan Membaca ini Si pembaca itu Mencari Jawaban Atas Pertanyaan-pertanyaan Yang tadi Dia lakukan Nah Kemudian Langkah selanjutnya Ada Riset Riset ini Dilakukan Ketika Sudah Tadi Membuat Pertanyaan Lalu Mencari Jawaban Setelah Selesai Dalam Satu Stop Dalam Artian Si pembaca Mengecek Apakah Semua Pertanyaan Yang diajukan Tadi Itu Ada Jawabannya Di dalam Bacaan Dia Dan Jika Belum Menemukan Maka Kembali Ke bagian Awal Setelah Menemukan Lalu Yang dilakukan Si pembaca Adalah Mengetes Daya Ingat Kemudian Yang terakhir Yaitu Adalah Review Yaitu Kegiatan Yang Mengembalikan Bacaan Kita Yang dari Awal Sampai Akhir Baru Setelah Ini Kita Lakukan Analisis Atau Kritik Terhadap Isi Yang Kita Baca Nah Setelah Melakukan SQ3R Selanjutnya Adalah Menganalisis Isi Bacaan Yang Sudah Dibaca Untuk Itu Perlu Si pembaca Tidak Tidak Mudah Percaya Terhadap Informasi Informasi Yang Disajikan Dalam Bacaan Namun Hal-hal Yang Harus Dilakukan Adalah Mencari Fakta-fakta Data-data Yang Fakta Sehingga Dapat Mengimbangi Tulisan Tulisan Yang Disajikan Oleh Pengulis Mungkin Ini Saja Sekian Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kesalahan Yang Saya Sampaikan Representasi Saya Baik Dari Lafal Maupun Penyampaian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai